What's up guys, welcome back to my video Hari ini saya lagi di kampus Karena Seperti biasa Hari ini kelompok saya akan melakukan Satu kegiatan yang namanya Monitoring part 2 seperti yang kemarin Pastinya akan seru Karena kita akan menggunakan GPS juga Tetap bersama-sama dengan kami Di vlog saya kali ini Dan kita akan lihat keseruan Jadi Kita akan mulai kegiatan pada hari ini Kegiatannya seperti apa Teman-teman bisa lihat yang di belakang itu Penasaran Apa yang mereka sedang Lakukan Untuk itu sebelum kita lanjut Sebelum kita lihat apa yang mereka lakukan Jangan lupa di subscribe dulu Oke thank you buat yang subscribe Sekarang kita lihat Gimana proses mereka melakukan Atau mengamati Satu jenis Oke bye Sampai jumpa di video selanjutnya Guys Jadi itu klip Yang barusan Bahwa mereka sedang melakukan Deskrip satu jenis Plus memasang titik koordinat Dari jenis yang mereka temukan Bersama Taman kita yang baru saja muncul Dia katanya galau Karena Dari mana kira-kira Dari tadi Kenapa baru datang Karena baru terbang Malas Terus apa Ke Yayu mau ikut serta Atau ada hal lain Ada halangan Jadi Jadi izin Oke so Itu saja guys Hater lalu panjang Libar Dan kita lihat Titik pengamatan mereka Sedang berdiskusi Untuk titik Atau Wipoin Yang mereka lakukan Guys So Setelah dari sini Kita akan meranjak Ke lokasi yang lain Tetap Stay Bersama Kami Jadi Kita sekarang Di Lokasi yang berbeda Kita masih Di kategori Eventerisasi Dan pengamatan yang sama Mas kita sekarang Berbeda lokasi Di belakang saya Terkulis Lokas Yang berbeda Dengan tempat yang tadi So Kita lihat langsung Apa yang sedang mereka lakukan Di sini ada lagi Di kemuka sini ya Bersambung 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 Terima kasih telah menonton Jadi, jadi lokasi yang baru Lokasi yang berbeda Orientasinya masih di Universitas Merkulangi Pasti banyak teman-teman yang bertanya Kenapa video saya cenderung ke hal-hal yang seperti ini Saya suka konservasi Makanya saya buat konten yang berbau konservasi guys Tapi saya memilih konten yang lain-lain di luar konservasi Yaitu saya lens, juga vlog yang lain-lain Tapi saya lebih cenderung ke konservasi Karena sesuai dengan basic dan minat saya Semoga ini bermanfaat Buat teman-teman di luar sana yang menonton Dan jangan lupa tetap support channel saya Supaya teman-teman bisa mendapatkan pendidikan terbaru Kita masih di tetap konservasi yang sama Dan kita akan lihat apa yang mereka lakukan Mereka lakukan adalah Memasang titik koordinat Dari setiap jenis pohon yang kita temui Nah, untuk lebih spesifik jenis pohon yang kita temui sekarang itu Kita hanya mengambil satu jenis Yaitu jenis vikus Nah, kenapa harus vikus? Vikus itu cenderung diidentifikasi Dan kurang ter-expose Jadi, kita lebih memilih jenis vikus ini Untuk kita menginventarisasi Kita akan lihat apa yang mereka lakukan Dan bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi teman-teman, sekarang kita berada di lokasi yang lain Tepatnya di Fakultas Piroktera Nah, disini kita temukan jenis yang baru pertama kali kita lihat Ini beda dari jenis vikus yang kita temui sebelumnya Namanya, Beringin Cina Beringin Cina Jadi, tetap sama-sama dengan kami Sampai di akhir vlog saya Jangan lupa di subscribe dan dukung channel saya Dan juga follow Instagram Klamin di bawah sini Untuk mendapatkan info teraktif dari Klamin Saya untuk beri malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!